Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Realme C20 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada Realme C20 ini dengan metode hard reset atau format data via recovery mode kita pastikan lagi serinya dengan memilih menu panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar sampai masuk ke engineer mode kemudian pilih software version dan untuk modelnya adalah RM83063 dengan versi Android 10 jika kita cek di Google RM83063 adalah Realme C20 oke kemudian kita akan matikan dulu Realme C20 ini selanjutnya ketika handphone sudah mati kita akan masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power kedua tombol kita tekan dan tahan sampai handphone menyala lagi kemudian lepaskan tombol powernya dan perhatikan di pojok kiri bawah ada tulisan recovery mode sampai di sini bisa kita lepaskan menekan tombol volume bawahnya kemudian kalau sudah masuk ke recovery mode kita pilih bahasa Inggris dengan menekan tombol power atau langsung sentuh menunya kemudian kita turunkan ke menu web data dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk OK nya dan di sini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk proses web datanya tinggal kita masukkan saja 4 angka sebagai kode verifikasi kemudian untuk web datanya kita pilih menu yang bawah yaitu menu format data bisa langsung kita pilih atau kita gunakan tombol volume kemudian tekan tombol power untuk OK nya dan di sini langsung aja kita pilih menu format dengan cara kita sentuh aja langsung dan kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai untuk durasi proses wiping data ini kira-kira membutuhkan sekitar 10 sampai dengan 15 detik kalau sudah selesai maka akan muncul notifikasi Wiped Successfully langsung aja kita pilih OK dan kita tunggu sebentar maka akan otomatis restart untuk handphone ini kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading sebetulnya lama tapi kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa dan kebetulan untuk Realme C20 ini masih menggunakan versi keamanan lama dan Android versi 10 kita tidak perlu melakukan setup pada handphone ini langsung bisa kita bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google nya caranya kita pilih menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kita tunggu sebentar sampai handphone ini berubah tampilan langsung masuk ke menu kita tidak perlu melakukan setup kemudian akun Google juga sudah otomatis ter-bypass metode ini hanya bisa kita gunakan pada Android 10 ke bawah saja untuk Android 11 ke atas kemungkinan bypass akun Google lebih rumit lagi untuk dilakukan untuk default bahasanya adalah bahasa Inggris yang tentu saja bisa kita ganti bahasanya melalui menu pengaturan selanjutnya kita coba untuk menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet dan kita akan cek versi perangkat lunaknya atau software update-nya jadi Realme C20 ini sudah berada di akhir update-an kemungkinan sudah tidak mendapatkan update-an keamanan lagi sudah tidak mendapatkan update-an firmware lagi jadi bisa dibilang metode ini adalah metode final oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton